Uuh, 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 oh my god, gu kaget duh, gu kaget gue kaget oke selamat dengan video unboxing, guen linek kali ini gu pengen unboxing remote control baby Yoda hahahah Oke, ini sebenernya namanya bukan remote control Baby Yoda Tapi namanya itu adalah The Child Real Moves Plush Jadi nih katanya mainan bisa dikontrol pake remote yang kita dapet disini guys Dan ini Baby Yoda atau Grogu atau The Child-nya gede banget Dan kita bisa mencet disini, nanti dia bakal gerak Itu barusan gerakan tangannya aneh banget sih menurut gue Tapi setelah gue liat review yang lain di luar negeri juga ternyata kayak gitu guys Nah terakhir kali gue bahas Baby Yoda, gue udah sempet jelasin sedikit tentang si Baby Yoda ini Jadi buat yang belum menonton langsung aja nonton videonya disini Nah boxnya itu kira-kira kayak gini guys, ini gede banget boxnya Baby Yoda yang ke display banget seperti ini Disini ada tulisan The Child Real Moves Plush Dan bahasa-bahasa lainnya disini ada tulisan Star Wars, The Mandalorian Ada logo Disney Plus disini dan disini ada instruksi untuk try me-nya Nah ini adalah gambaran-gambaran fiturnya kalau misalnya kita sudah unboxing dia Sampingnya polos aja seperti ini, satunya lagi juga sama aja seperti Ichu Belakangnya juga cuma ada gambaran-gambaran kalau misalnya kita sudah mainin dia pakai remote-nya Nah bawahnya itu cuma ada safety requirements-nya doang Dan juga disini ada banyak logo lainnya guys Seperti Mattel, Disney Plus, Star Wars, dan lain-lain Jadi overall ini boxnya gede banget Dan menurut gue ini boxnya disini terinspirasi dari tempatnya si Grogu ini di series-nya Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita unboxing dia Sama-sama Kita buka dulu solasinya seperti ini guys Satu sudah lepas Dua sudah lepas Kita tinggal buka aja boxnya seperti ini Dan seperti ini Nah ini sudah kebuka nih guys I got this, I got this Wah kita dapat instruksinya Nanti kita akan baca sama-sama Nah kalau ini adalah battery installation Jadi kalau misalnya kita mencobot-cobot baterai, baca ini dulu guys Mari kita langsung aja angkat baby yodanya Oh loh gede banget ini men Nah disini ada kalung mandaloriannya kita harus buka dulu guys Oke tentunya cukup mudah untuk ambil kalung mandaloriannya guys Nah boxnya kita taruh dia pelan-pelan Oh loh ada remote yang belum diambil Oke harusnya sudah bisa kita ambil Nah baru deh kita taruh pelan-pelan Jadi kira-kira seperti ini baby yodanya ini gede banget cuy Dan seperti ini remote-nya Yang pertama gue pengen pasangin dulu kalungnya ke baby yodanya ini guys Oke sudah terpasang dan ini menurut gue kalungnya lebih bagus daripada yang animatronic punya Ini keliatan lebih metallic gitu loh Jadi gak kayak kalung mainan guys Nah jadi baby yodanya itu dia butuh baterai Cuma dia itu udah terpasang baterainya di dalam guys Jadi kita udah dapet baterainya disana Cuma kalau remote-nya itu masih kosong seperti ini Dan kita harus isi dia pakai 3 baterai AAA Nah kalau sudah terpasang lazimnya dia dipakai di tangan kita seperti ini guys Jadi ini tuh kayak gelang gitu cuy Nah sudah terpasang seperti ini kira-kira Nah sekarang coba baby yodanya kita nyalain ke mode fullnya guys Oh my god gue kaget Kaget ya Allah Eh eh mau kemana Wey wey mikrofon itu Sumpah lu kenapa teremor gitu sih Coba sekarang kita pakai remote-nya ya Ini lucu banget sih menurut gue karena dia kayak nyala gitu infrarednya Oke ini bisa Dia bisa muter ke kiri Dia bisa muter ke kanan seperti ini guys Nah kenapa dia bisa gerak kayak gitu Karena di bawahnya itu roda cuy Nah katanya kalau yang kuning itu dia bakal ngikutin kemana remote-nya berada Coba ya kita taruh dia di pojok sini Terus kita pencet yang kuning Oh my god So cute man Nah ini menurut gue minusnya ya Itu motornya kedengeran banget cuy Ya kan lu kayak ngedenger nying gitu loh Beda sama animatronik dia kayak beneran makhluk hidup gitu cuy Ini boleh gak sih lu diem dulu Nah jadi kira-kira seperti itu sekilas tentang si baby Yoda Yang bisa dikontrol pakai remote ini Sekarang mari kita langsung aja lihat dia dalam detail berdekat Let's go Nah ini dia penampak nabi dita dari remote control baby Yoda Ini gede banget cuy Satu frame aja tuh gak muat di gue Jadi tampak depannya kira-kira seperti ini guys Mukanya kayak gitu tuh Menurut gue agak kurang hidup Karena matanya itu hitam pekat semua Beda sama animatronik Kalau yang animatronik itu masih ada putih-putihnya di sudut-sudut mata gitu guys Cuma kalau yang ini gak ada Dan ini bahannya karet semua dari kepala sampai kuping Jadi enak banget dipegangnya Badannya kira-kira seperti ini Bajunya satu warna aja seperti icu Nah ini kalau misalnya kalian lihat detail tangannya tuh disini aneh banget sih Jadi kayak pake dua baju gitu Padahal ini harusnya ceritanya tangannya si baby Yoda nya itu Nah kalau yang ini tangannya gak buka Yang satu lagi itu agak santai gitu tangannya guys Dan dia cuma punya tiga jari Nah ini kalau dibuka Dalemnya tuh kayak empuk gitu Gue gak ngerti lagi sih Empuk tapi dalemnya tuh keras karena ada mesinnya gitu guys Tampak sampingnya kira-kira seperti ini Seperti yang kita lihat tadi ada jarinya gitu Tiga biji Satunya lagi tentunya sama aja guys Belakangnya kira-kira seperti ini Oh ya gue lupa bilang Kalau misalnya dia itu punya dua infrared receiver Yang satu ada disini Nah yang satu lagi itu ada di matanya guys Nah ini yang gue bingung ya Bajunya itu gue gak tau nih cara bukanya Karena semuanya dijahit gitu cuy Di belakang gak ada velcro sama sekali Dia bener-bener dijahit Di depannya pun seperti itu guys Nah ini kalau misalnya bajunya dibuka Ada label Star Wars nya disini guys Selakangnya kira-kira seperti ini Ada tiga rodanya gitu guys disini Disini ada tombol on off dan try me nya Dan disini ada speaker untuk dia ngeluarin suara Nah ini adalah tempat baterai nya si baby Yoda remote control ini Dan tampak atasnya kira-kira seperti ini Bener-bener kayak kulit banget ya Cuma missing details disini Gak ada bulu-bulunya gitu guys Sedangkan yang animatronic aja punya tuh Nah jadi kira-kira seperti itu detail lebih dekat dari si baby Yoda ini Tapi kita gak dapet ini doang Pertama kita dapet kalung The Mandalorian kayak gini Ini paint jobnya gue suka banget Karena seolah-olah dia kayak dari metal beneran Tapi belakangnya tuh kopong kayak gini guys Nah tali kalungnya itu warna coklat seperti ini Terus disini ada konektornya Jadi kita bisa langsung aja sambungin seperti ini guys Nah nextnya kita dapet remote control yang dipake Untuk gerakin baby Yoda guys Yang warna oranye ini untuk gerakin kepalanya baby Yoda Kalau yang ungu ini untuk gerakin tangannya baby Yoda Nah kalau kita pencet yang kuning ini Baby Yoda nya akan ngikutin kita Kalau yang biru ini untuk kita main peta kumpet sama baby Yoda Kalau kita pencet yang merah ini dia bakal eksplore ruangan Kalau misalnya kita pencet yang hijau ini dia bakal ngeluarin suara-suara bayi gitu guys Nah kalau yang ini joysticknya buat gerakin si baby Yoda secara manual Terus menariknya kalau misalnya kita nyalain Ada warna merahnya gitu di infrarednya lucu banget Dan uniknya ini ada strapnya jadi kita bisa pake ini di pergelangan tangan kita guys Nah gue pengen nunjukin minusnya sekarang Ini kalau bergerak menurut gue kurang halus dan motornya itu berisik banget Apalagi kalau misalnya dia gerakin kepala Nih coba gue pencet ya Tuh patah banget kan tadi gerakannya kan Jadi menurut gue itu kurang smooth sih guys Kalau menurut kalian gimana coba deh komen di bawah Jadi seperti itu detail lebih dekat dari baby Yoda remote control ini Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya Let's go Nah kalau misalnya gue pencet yang oran ini Dia bakal gerakin kepalanya kayak gitu guys Tuh patah banget kan gerakannya ya Kalau misalnya kita pencet yang ungu ini Dia bakalan gerakin tangannya untuk ngeluarin force-nya gitu Gue gak ngerti kenapa tangannya sangat amat tremor seperti itu Nah kalau misalnya kita pencet yang hijau Dia bakal ngeluarin suara-suara bayi kayak gitu Nah sekarang gue pengen nyoba pencet yang kuning Katanya kan kalau misalnya kita pencet yang kuning Dia bakalan ngikutin kita Kita coba ya guys Creepy banget sih pas dinoleh ke kita Udah segitu doang Gak mau ngedeket lagi Dia beneran ngikutin loh Gue kesini dia ngikutin juga cuy Coba gue kesini ya Guys dia ngikutin guys Nih coba ya apakah dia masih ngikutin kita kesini atau enggak Agak creepy sih sebenernya ya C'mon baby Yoda c'mon Dan dia masih ngikutin kita guys Jadi dia masih ngikutin kita Kalau misalnya kita pencet tombol follow Oke sekarang gue pengen coba eksplore ruangan guys Oke basically dia yang muter-muter aja sih seperti itu ya Itu kan kayak orang PA kan Itu kayak orang PA Nah sekarang gue pengen coba fitur yang peta kumpetnya guys Gue bakalan ngumpet disini Satu Dua Tiga Kira-kira dia bakalan nemuin gue apa enggak ya Duh kaget Gue kaget Ternyata bisa dia nemuin gue sekarang Jadi kira-kira seperti itu sekarang mari kita langsung aja ke Shashi selanjutnya Let's go Nah ini adalah perbandingan kurang aneh Kalau misalnya kita sandingin Baby Yoda remote control dengan animatronic Baby Yoda Bagong banget kan yang kiri tuh Nah buat ini harganya berapa Ini Baby Yoda yang remote control kayak gini dijual dengan harga Rp 1.900.000 guys Buat yang pengen beli langsung aja shikat link di bawah Let's go Terus pertanyaannya adalah worth it atau enggak Menurut gue sih ya worth it-worth it aja Karena fiturnya lumayan banyak sih Tapi kalau dibandingin sama ini Gue tetap jatuh cinta sama ini Karena dari detail dan juga kelucuannya Ini jauh lebih lucu menurut gue Tapi kalau ngomongin masalah fitur ini juaranya Jadi selagi adalah langsung aja shikat guys Nanti harganya naik lagi kayak Baby Yoda yang tadi Jadi paling segitu dulu video dari gue kali ini Kalau misalnya kalian suka jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe Nama gue BD Renaldi Dan semoga kalian bertaruh di channel gue Dan ingat mainan adalah teman Ini yang fitur ngikutin dia lucu banget sih Karena dia bener-bener ngikutin kita kemana aja Ini coba gue pencet ya Soalnya pake kaki gue satu lagi pegang kamera cuy Aduh lucu banget Coba kita pindah Kita pindah Kita pindah Kita pindah Wah Eh, nabrak Sini, sini, sini Sini, sini Ah, lumah Sini, sini, sini